Amsal Pasal 23 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsunuh. Jangan ingin takkan makanannya yang leset, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang gigir, jangan ingin akan makanannya yang leset. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi itu tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak yang memperanakan orang-orang yang bijak dan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia mengadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa bergeluh kesah? Siapa mendapat cindera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludang. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Terima kasih telah menonton!